Ya, back team last Indonesia, Elkan Bagot turut mencetak gol dalam laga reply putaran kedua FA Cup Ketika klubnya Gillingham bertemu dengan Dagenham dini hari tadi yang berakhir dengan skor 3-2 Dalam laga ini, Gillingham FC sejatinya sempat tertinggal akibat gol Mats Robertson Namun, Bagot sukses menyamakan skor sebelum Elmer membuat Gillingham unggul 2-1 Dagenham memberikan perlawanan sengit dengan menyamakan kerudukan lewat aksi Gior Saunders Namun, hakep Adela Kun berhasil mencetak gol kemenangan Gillingham di menit-menit akhir laga Berkat hasil ini, Gillingham pun berhak lolos keputaran ketiga untuk menantang tim kuda hitam Premier League Leicester City pada Sabtu 7 Januari 2023 mendatang Ya, Elkan Bagot akan melawan tim papan atas Liga Inggris Tentu, persiapan ini harus benar-benar disiapkan Elkan Bagot dan kawan-kawan Pasalnya, Leicester City bukan klub kaleng-kaleng Dimana klub ini sudah melantang-melintang di DPC 1 Liga Inggris Ya, seperti kita ketahui, Leicester City sudah biasa menghadapi tim-tim kuat seperti Arsenal, Chelsea, bahkan Manchester United Apalagi, Leicester City akan menghadapi klub yang kehebatannya di bawah Leicester City, yaitu Gillingham FC Tentu, ini tidak akan sulit untuk dihadapi Ditambah, Leicester City mempunyai beberapa pemain kunci yang bisa menjadi andalan Brendan Rodger Untuk meraih kemenangan atas Gillingham FC Di antaranya Jami Fardy, Ayose Feres, dan Hernandez Buri Maka dari itu besutan Naila Harris harus benar-benar mematangkan persiapannya Pertandingan ini benar-benar akan menguji kesolidan pasukan Gillingham FC Elkan Bagot bimbang apakah main di Liga Inggris atau ikut piala FF Ya, lolosnya Gillingham ke babak ketiga piala FF bisa jadi senyal bahaya bagi tim Nas Indonesia Pertandingan itu kerusia bagi Gillingham FC Sehingga tim merah putih bisa tanpa Elkan Bagot di piala AFF 2022 Ya, moncernya Elkan Bagot bersama Gillingham FC Tentu menjadi senjata berbahaya bagi lawan-lawannya Tentu Naila Harris tidak akan melepas Elkan ke tim Nas Indonesia begitu saja Ya, dimana melihat jadwal piala AFF 2022 Turnamen antar negara Asia Tenggara itu memasuki babak semipinal leg pertama Antara pada 6-7 Januari 2023 Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PSSI dan tim Nas Indonesia Terkait kepastian menggunakan jasa Elkan Bagot Meski Elkan Bagot sempat mengungkapkan akan ke Indonesia akhir tahun ini Akan tetapi Gillingham sendiri masih memiliki jadwal sangat padat Tapi tenang, untungnya proses naturalisasi Indonesia Jordi Ahmad dan Sandiwal sudah rampung Dan telah sah menjadi warga negara Indonesia Kami sudah resmi siap untuk Indonesia Tentu Sintayong tidak akan pusing ketika Elkan Bagot absen bersama tim Nas Indonesia Sintayong punya opsi lain dengan memasukkan Jordi Ahmad sebagai starter di skuad merah putih Terus bagaimana jika Jordi Ahmad dipanggil kembali oleh klubnya Johor Dalotak Jim Ya, tentu saja Sintayong akan sedikit pusing Namun mudah-mudahan itu tidak terjadi Yang mengasak! Ya! 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 Terima kasih telah menonton!